Hai semuanya, balik lagi bersama saya Yoko Bom. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya tools yang aku pakai untuk membuat website tanpa coding sama sekali. Nah, tools ini sering aku gunakan untuk kebutuhan klien ataupun untuk kebutuhan website pribadi. Nah, dengan tools ini, teman-teman bisa membuat website tanpa coding sama sekali karena fiturnya itu drag and drop. Jadi, buat teman-teman yang nggak ngerti basic coding sama sekali, nggak paham website, itu bisa lebih mudah mempelajari cara membuat website. Nah, sebelumnya kita lihat dulu contoh website yang bisa dibikin dengan tools no code ini. Ini dia contoh website ya. Nah, jadi ini dia salah satu website yang aku kerjakan dengan tools no code ya, tanpa coding sama sekali. Jadi, ini adalah website untuk menjual jasa pembuatan konten sosial media. Ya, kira-kira seperti ini. Dan semuanya ini dibuat tanpa coding sama sekali dengan tools-tools yang nantinya kita akan bahas di video kali ini. Ya, jadi teman-teman juga bisa membuat website seperti ini untuk mau jual jasa, untuk membuang produk, atau untuk klien teman-teman semuanya. Itu bisa juga. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Ya, jadi itu tadi contoh website yang bisa teman-teman buat dengan tools no code ini. Nah, toolsnya apa aja? Langsung aja kita bahas dan tonton video berikut ini. Nah, jadi tools yang pertama itu adalah wordpress.org Ya, bukan wordpress.com ya. Ini berbeda, kita pakai yang wordpress.org Jadi, wordpress.org ini adalah CMS yang kita bisa install di hosting sendiri. Kelebihannya, di sini itu banyak sekali plugin yang kita bisa gunakan untuk membuat website tanpa coding sama sekali. So, untuk membuat website tanpa coding, jadi CMS yang kita gunakan adalah wordpress.org Lalu, tools yang kedua itu adalah Elementor. Jadi, Elementor ini adalah plugin untuk wordpress di mana kita bisa membuat halaman atau website tanpa coding sama sekali. Jadi, fiturnya seperti ini. Kita tinggal drag and drop aja. Di sini ada menu widgetnya, lalu kita bisa drag ke canvasnya. Dan kita bisa menyusun atau mendesain website tanpa coding sama sekali menggunakan Elementor ini. Nah, enaknya di sini ada versi yang free dan ada versi yang berbayar. Dan versi yang free itu sudah cukup bagus untuk membuat website tanpa coding sama sekali. Jadi, teman-teman bisa gunakan Elementor pluginnya yang pertama ini untuk membuat website tanpa coding sama sekali. Tool selanjutnya adalah plugin Elementor header, footer, and block template. Jadi, plugin ini digunakan untuk membuat header website ya. Karena versi yang gratis dari Elementor itu tidak menyertakan widget untuk membuat header dan footer. Nah, dengan plugin ini teman-teman bisa membuat header ya yang di atas website itu dengan footernya juga bisa dibuat dengan plugin ini. Nah, plugin ini gratis. Jadi, teman-teman bisa gunakan langsung. Berikutnya itu ada essential add-on for Elementor. Jadi, ini adalah add-on atau plugin tambahan untuk Elementor juga. Nah, di sini fungsinya untuk menambah widget-widget yang belum ada di Elementor versi gratis. Nah, jadi essential add-on for Elementor ini bisa memperbanyak fitur untuk Elementor yang kita bisa gunakan. Jadi, misalkan yang di Elementor versi gratis itu belum ada, kita bisa pakai widget-widget dari essential add-on for Elementor ini. Nah, di sini ada versi yang pro-nya juga, cuman versi yang gratisnya itu juga tersedia dan itu sudah cukup bagus untuk membuat website tanpa coding sama sekali. Tools berikutnya itu adalah premium add-on for Elementor. Jadi, ini adalah add-on atau plugin tambahan untuk Elementor juga. Hampir sama dengan sebelumnya yang essential add-on for Elementor. Di sini kita bisa menggunakan widget-widget tambahan dari premium add-on juga untuk memperlengkap Elementor yang versi gratis. Karena Elementor yang versi gratis itu banyak ke template yang tidak tersedia. Jadi, kita harus update ke versi yang pro. Nah, dengan tambahan premium add-on for Elementor ini, kita bisa gunakan widget-widget di premium add-on ini untuk membantu kita membuat website tanpa coding sama sekali. Karena di sini juga banyak sekali widget yang bagus yang bisa kita gunakan. Oke, lanjut. Tools berikutnya yang biasanya aku pakai untuk membuat website tanpa coding sama sekali itu adalah Element Kids. Jadi, Element Kids ini adalah add-on untuk Elementor juga. Nah, di sini aku sukanya Element Kids ini banyak menyediakan template yang sudah ready, yang sudah langsung bisa digunakan. Nah, template-nya bagus-bagus banget. Jadi, aku tinggal pilih salah satu template di sini dan bisa aku edit. Dan juga di sini banyak sekali widget-widget bagus yang tidak tersedia di Elementor versi yang gratis. Nah, kita bisa gunakan widget-widget dari Element Kids ini. Nah, Element Kids ini ada versi yang berbayar dan ada versi yang gratis. Tapi, versi yang gratisnya itu sudah bagus sekali. Jadi, teman-teman bisa gunakan juga. Nah, tools berikutnya ini adalah alternatif dari Elementor, yaitu Breezy Builder. Jadi, ini sebenarnya fungsinya hampir mirip dengan Elementor. Jadi, kita bisa membuat website tanpa coding sama sekali. Jadi, kita tinggal tarik saja drag-drag di sini widget-nya. Kemudian kita bisa edit di canvas-nya di sini. Dan Breezy ini ada versi yang gratis dan ada versi yang pro-nya juga. Versi yang gratisnya itu juga bagus banget. Dan tampilannya juga seger ya di sini bisa dilihat. Tapi, kenapa pilihan pertama itu adalah Elementor? Karena di Breezy ini belum banyak add-on yang tersedia. Dan belum banyak juga template yang tersedia untuk Breezy. Nah, sedangkan kalau di Elementor itu sudah lebih banyak. Cuman, ini bisa menjadi alternatif lain selain menggunakan Elementor. Oke? Nah, tools terakhir untuk membuat website tanpa coding sama sekali itu adalah hosting dan domain. Tentunya, ini adalah elemen wajib untuk membuat website ya. Teman-teman perlu hosting dan domain yang bagus. Nah, di sini aku menggunakan Niagara Hoster. Jadi, teman-teman bisa pilih paket hosting di Niagara Hoster ini. Ini mulai dari yang Unlimited Hosting, Cloud Hosting, Wordpress Hosting, atau Email Hosting. Nah, teman-teman saran aku menggunakan yang Unlimited Hosting dulu. Kemudian di sini bisa dipilih paketannya. Dan ini ada diskon up to 75%. Jadi, teman-teman bisa berlangganan hosting mulai dari Rp. 26.000 per bulan. Teman-teman bisa pilih sekarang. Kemudian di sini kalau teman-teman pilih paket yang 3 tahun itu diskonnya 75% dan hanya membayar Rp. 26.000 per bulan. Atau kalau misalkan dibayarkan langsung itu sebesar Rp. 960.000an untuk 3 tahun. Ini murah sekali. Dan jangan lupa, ini sudah gratis domain. Jadi, teman-teman bisa pilih domain.comnya sendiri. Jadi, kamu tinggal masukkan nama domain yang kamu inginkan. Misalkan seperti ini, yokobomdesign.com. Nah, kemudian cek domain. Nah, di sini domainnya tersedia. Harganya menjadi Rp. 0.000. Kemudian bisa tambahkan ke card. Lalu kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan tambahan add-on dari negoster. Tapi di skip aja. Klik langsung lanjutkan. Kemudian di kolom kupon di sini, teman-teman bisa gunakan kode kupon yokobom. Untuk mendapat tambahan diskon. Lalu di sini teman-teman bisa memilih untuk pembayarannya. Silahkan dipilih sesuai bank yang dipakai teman-teman sendiri. Kemudian kalau sudah, langsung saja masuk dan check out. Atau kalau belum punya akunnya, bisa klik daftar dulu. Ya, itu tadi adalah tools-tools yang aku gunakan untuk membuat website tanpa coding sama sekali. Nah, teman-teman bisa pelajari tools-tools itu tadi untuk membuat website teman-teman sendiri. Atau untuk membuat jasa pembuatan website. Karena tools tadi itu sangat mudah dipelajari, teman-teman. Jadi, teman-teman silahkan pelajari dulu tools-toolsnya. Aku juga sudah pernah buat video tutorial untuk Elementor. Teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Nah, itu dulu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yoko Bom, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.